Ular memang terlihat mengerikan, namun ular juga bisa salah mangsa loh sobat. Ketika ular salah mangsa, kemungkinan selamat sangat kecil. Kali ini kita akan membahas seekor ular yang salah mangsa hingga berakibat fatal dan kematian. Seekor ular hitam besar mati ditemukan dalam kondisi mati dengan kondisi mulut ternganya. Di mulutnya terlihat seekor landak seperti hendak ditelan sebagai santapanya. Ular tersebut ditemukan beberapa pemilik anjing di dekat sebuah taman anjing di Shoham, Israel pada minggu ini. Aviat Bar, seorang ahli ekologi reptil dari Nature and Parks Authority, telah mengunjungi taman tersebut. Bar kemudian menjelaskan penyebab kematian ular cambuk hitam yang cukup membuat mengejutkan siapa saja yang melihatnya. Bar juga menambahkan kalau duri landak tidak memungkinkan bagi reptil reksasa itu untuk memuntahkan hewan tersebut. Terlihat dalam foto yang diambil di lokasi kejadian, ular cambuk hitam itu baru menelan kepala dan leher sang landak. Diduga kesakitan saat proses menelan akibat terkena duri-duri yang tajam, ular cambuk hitam berusaha memuntahkannya lagi tapi gagal. Menurut otoritas Taman dan Alam Israel, ular cambuk hitam merupakan salah satu ular yang paling umum di Israel dan juga menjadi reptil terpanjang di negara tersebut. Selain itu sekitar 41 spesies ular hidup di Israel dan sebagian besar tidak berbahaya bagi manusia. Hanya 9 spesies ular yang berbisa. Ular berbisa menggunakan racunnya untuk melumpuhkan mangsanya saat berburu dan untuk bertahan melawan penyerang. Sementara ular tidak berbisa membunuh mangsanya dengan menelannya hidup-hidup atau melilitnya sampai mati. Meskipun ada beberapa yang beranggapan kalau ular merupakan hewan yang kejam, reptil satu ini sebenarnya merupakan hewan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan ular di satu tempat sangat berguna dalam membatasi perkembang biakan hewan pengerat dan hama merugikan lainnya. Di sisi lain Israel merupakan rumah bagi tiga spesies landak. Makanan landak termasuk serangga, mamalia kecil, burung dan reptil termasuk ular. Natapers itulah kejadian ular salah mangsa yang paling sadis hingga menyebabkan ular itu mati. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya. Jangan lupa untuk menonton!